Halo teman-teman, Sobat Tali dimanapun ada berada di dunia nyata dan di dunia maya terutama yang sedang konsentrasi pada musim kopi ya jadi saya mau curhat nih teman-teman jadi silahkan nanti dibalas di kolom komentar jangan lupa di like ya teman-teman ya karena ini saya sangat membutuhkan masukan dari teman-teman ini ini di bulan Mei kok kondisinya sudah berbunga ini teman-teman nah seperti ini ini kenapa dan bagaimana cara perlakuan kita untuk tanaman kopi yang modelnya seperti ini teman-teman saya masih bertanya-tanya nih teman-teman jadi ini masih di bulan Mei tapi kok sudah berbunga gitu apa memang dia itu memang waktunya berbunga atau ini bunga buah selang gitu apa jawabannya teman-teman jadi saya masih bingung nih teman-teman saya masih bingung kenapa begini sedangkan buah yang untuk musim saja belum terambil gitu bulan Mei gitu kalau teman-teman ya nah seperti ini sedangkan ini aja masih proses apa namanya pengambilan buah selang belum kalau musim ya jadi kondisinya dalam satu ranting itu ya begini ada paling satu merah seperti ini ini kita ambil tapi kenapa ini kok malah justru banyak yang berbunga gitu nah ini dia nih banyak sekali bunganya teman-teman jadi saya butuh sekali masukan dari teman-teman terutama master-master kopi tolong diberikan arahannya untuk perlakuan taman kopi yang seperti ini karena ini masih di bulan Mei bulan Mei dan masih di pertengahan masih di awal-awal lah malahan belum di pertengahan tapi kok kondisinya sudah berbunga gitu mohon pencerahannya ya teman-teman ya mohon berbagi ilmunya dan ini bukan hanya pohon ini yang saya temukan berbunga tadi ada beberapa yang lancuran juga sudah kalau yang ujung-ujungnya sudah berbunga juga jadi mohon mohon cerahannya pencerahannya teman-teman terima kasih saya tunggu di kolom komentar mohon di subscribe juga di like, di komen ya komennya itu yang sangat saya harapkan ya untuk saya dapat lebih banyak lagi belajar di dunia pertengahan kopi teman-teman salam tani bye-bye selamat menikmati